Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait ambisi kosong IDF akui Israel tak mampu hancurkan Hamas Juru bicara tentara pendudukan Israel atau IDF Daniel Hagari mengkritik pemerintah Israel tentang ambisi negaranya menghancurkan gerakan perlawanan Palestina Hamas Kepada Channel 13 Israel, Daniel Hagari mengatakan Hamas tidak bisa dihilangkan karena hal itu sama saja seperti membuang abu ke mata Israel Ia mengatakan Hamas adalah sebuah ide yang tidak dapat dihilangkan sehingga para pemimpin politik harus mencari cara alternatif Hagari mengakui Israel tidak bisa membebaskan para Sandra yang ditahan Hamas melalui operasi militer Israel membantai 274 warga Palestina selama operasi militer di Nusayrat tersebut Terkait perlawanan Hezbollah, Daniel Hagari mengatakan Israel siap menghadapi skenario apapun dari setiap kampanye Lebanon Ia mengomentari keberhasilan drone hupu milik Hezbollah yang terbang untuk memetakan situs sensitif Israel di Haifa dan kembali dengan selamat ke Lebanon Menurutnya, mencegah drone hupu Hezbollah akan menimbulkan bahaya bagi penduduk Haifa sehingga Israel tidak menembaknya Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, salah satu tujuan perang adalah menghancurkan kemampuan militer dan politik Hamas Dan tentara Israel berkomitmen untuk itu Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan menanyakan strategi yang jelas kepada Netanyahu Ia tidak menyetujui militer Israel menjalankan jalur Gaza Demikian berita terkini terkait ambisi kosong IDF akui Israel tak mampu hancurkan Hamas Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Honoris Serah dan segenap kurian bertugas pamit untuk diri Terima kasih dan sampai jumpa Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia